Sahabat Nova pernah mengalami bau darah tak sedap pada saat menstruasi? Ternyata hal tersebut bisa menjadi gejala infeksi pada Misfi. Kamu bisa dapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Menstruasi menjadi salah satu tanda kesuburan bagi perempuan. Dalam masa menstruasi ini, perempuan harus lebih ekstra untuk menjaga kebersihannya. Karena jika bagian organ intim tersebut tidak bersih, bisa saja menimbulkan adanya kuman atau bahkan infeksi pada Misfi atau bahkan pada organ reproduksi pada perempuan. Nah, salah satu masalah yang biasanya terjadi saat seseorang mengalami menstruasi adalah bau tak sedap dari darah yang kita keluarkan. Ternyata ada beberapa jenis bau yang bisa dialami oleh perempuan pada saat menstruasi. Ada tiga jenis bau yang biasanya dikeluarkan oleh darah menstruasi perempuan. Yang pertama adalah bau besi. Ketika kita menstruasi yang mengeluarkan bau besi, sebenarnya ini merupakan hal yang normal dialami oleh seorang perempuan yang menstruasi. Karena darah yang kita keluarkan saat menstruasi tersebut mengandung zat besi. Sehingga sahabat-sahabat tidak perlu khawatir berlebih jika merasa mencium aroma besi saat menstruasi. Bau kedua yang mungkin pernah dialami oleh perempuan adalah bau amis. Jika kamu merasakan bau amis saat menstruasi dan bau amis tersebut cukup menyengat, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Karena pasalnya tidak seharusnya perempuan yang mengalami menstruasi ini mengeluarkan bau amis. Biasanya bau amis ini terjadi karena adanya infeksi pada organ kewanitaan. Iritasi atau infeksi ini biasanya akan diikuti dengan rasa gatal yang berlebihan, sensasi terbakar, atau bahkan nyeri yang tidak normal. Kamu perlu melakukan konsultasi ke dokter jika sudah mengalami tanda-tanda ini saat menstruasi. Yang ketiga adalah bau busuk. Kondisi di mana seseorang perempuan mengalami bau busuk ketika menstruasi ini bisa saja terjadi. Apalagi jika kita tidak menjaga kebersihan. Salah satu hal yang bisa menjadi penyebab adanya bau busuk ketika menstruasi adalah tidak mengganti pembalut. Padahal pembalut atau tampon yang digunakan pada saat menstruasi baiknya diganti 4 jam sekali. Atau bahkan sebaiknya kurang dari 4 jam sudah menggantinya ketika siklus menstruasi sedang lancar-lancarnya. Kamu juga perlu menggunakan bahan selana dalam yang nyaman ketika menstruasi agar membuat vagina tidak iritasi. Selain itu meskipun mengeluarkan bau yang tak sedap tidak disarankan untuk perempuan menggunakan parfum atau pewangi untuk bagian kewanitaan. Karena hal ini bisa menyebabkan alergi atau perubahan pH yang tidak baik untuk organ kewanitaan perempuan. Itu dia sahabat Nova beberapa jenis bau yang biasanya dikeluarkan oleh perempuan saat menstruasi. Kamu bisa mendapatkan banyak informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!